17 juta penduduk Indonesia mengidap penyakit hepatitis, artinya hepatitis mengintai nyawa hampir 20% dari total jumlah penduduk yang ada. Hepatitis banyak muncul di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perkembangnya penyakit ini tidak lepas dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan. Lantas, apa sebenarnya penyakit hepatitis? Hepatitis merupakan pembengkakan dan peradangan pada hati. Hepatitis bisa disebabkan oleh virus ataupun racun seperti overdosis obat dan alkohol. Pada 70-80% kasus tidak terasa apa-apa, hanya sudah terasa bijalah apabila kondisinya sudah lanjut. Pada kondisi yang lanjut ini, baru bisa timbul perut yang membesar, bahkan bisa timbul muntah darah dan sebagainya yang dapat mengancam kematian tentunya. Ada 5 tipe virus hepatitis yang sudah diketahui, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Hepatitis A dan E ditularkan lewat makanan dan minuman yang tercemar. Sementara penularan virus B, C, dan D melalui cairan tubuh, mulai dari transfusi darah hingga hubungan seksual. Hepatitis A dan E lebih mudah diatasi dengan vaksin dan mengubah pola hidup dan sanitasi yang sehat. Sedangkan hepatitis B dan C dapat menimbulkan penyakit kronis seperti cirosis dan kanker hati. Sementara itu, hepatitis D hanya ditemukan pada orang yang sudah menderita hepatitis B. Virus ini menyebabkan komplikasi yang lebih parah pada penderita hepatitis B. Pemerintah tidak bisa sendirian dalam mencegah penyebaran penyakit mematikan ini. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan serta kesehatan diri menjadi sebuah keharusan untuk memerangi hepatitis. Terima kasih.